Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Liz Vika Channel Di video kali ini kami akan berbagi updatean informasi kepada teman-teman semua Terkait dengan kabar gembira bagi KPM BPNT dan KPM BLT Dana Desa Dimana di awal Desember nanti teman-teman akan mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah Dari Kementerian Sosial Nah bantuan 900 ribu rupiah ini diperuntukkan untuk KPM BPNT dan KPM BLT Dana Desa Dengan kategori-kategori sebagai berikut Dan untuk bantuan ini tidak semua provinsi yang memiliki KPM BPNT dan BLT Dana Desa mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini Jadi untuk info lengkapnya teman-teman simak video ini sampai selesai Jangan di skip Untuk teman-teman yang baru menemukan dan bergabung dengan channel kami Mohon bantuan untuk men-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dan terupdate Seputar dengan pencairan bantuan sosial di Desember ini Dan pencairan bantuan sosial di awal tahun 2022 Untuk teman-teman KPM BPNT dan KPM BLT Dana Desa Kabar gembira untuk teman-teman Di mana di awal Desember ini Rencanakan pemerintah akan memberikan bantuan sebesar 900 ribu rupiah untuk teman-teman Nah untuk KPM BPNT itu ada sekitar 1,4 juta KPM BPNT Yang berhak mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini Di awal Desember 2021 ini Dan untuk KPM BLT itu Anggarannya sebesar 694 ribu KPM BLT Dana Desa Yang bisa mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini Dari Kementerian Sosial Dan untuk kategori Yang bisa mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini adalah Dia tidak semua KPM BPNT dan KPM BLT Dana Desa Bisa mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini Karena bantuan 900 ribu rupiah ini Diberuntukkan untuk KPM BPNT dan KPM BLT Dana Desa Dengan kategori miskin ekstrim Artinya teman-teman yang Miskin ekstrim ini adalah teman-teman yang Perekonomiannya berada di bawah Sehingga pemerintah memberikan bantuan 900 ribu rupiah di awal Desember ini Jadi tidak semua KPM BPNT dan KPM BLT Dana Desa Mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini Untuk KPM BPNT itu hanya Sekitar 1,4 juta KPM BPNT yang mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini Dan untuk KPM BWLT Dana Desa Itu yang mendapatkan bantuan 900 ribu itu adalah Untuk 694 ribu KPM BLT Dana Desa Nah untuk wilayah pun tidak semua provinsi di Indonesia mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini Hanya untuk 7 provinsi dengan 35 kabupaten kota masing-masing provinsi Artinya kalau 7 provinsi di masing-masing provinsi itu ada 5 kabupaten kota Yang akan mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini Di awal Desember 2021 Dan terkait nama-nama penerima bantuan 900 ribu rupiah ini Dari KPM BPNT ataupun KPM BLT Dana Desa Teman-teman ikuti video kami selanjutnya Nanti akan kami infokan siapa saja nama-nama penerima bantuan 900 ribu rupiah Dari KEMESOS ini Dan provinsi dan 7 provinsi mana saja Yang akan mendapatkan bantuan 900 ribu rupiah ini Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini Semoga bermanfaat Semoga adanya bantuan 900 ribu rupiah ini Bagi KPM BPNT dan KPM BLT Dana Desa Dengan kategori miskin ekstrim Semoga dengan adanya bantuan ini Perekonomian teman-teman lebih meningkat Dan teman-teman bisa memenuhi kebutuhan teman-teman Oke teman-teman semoga informasi kami ini bermanfaat Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar Kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh